Intro Untuk mewujudkan penyempurnaan rancangan standar data sebagai standar data sektoral di Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kominfo Persendian dan Statistik bersama BPS Sulbar dan BAPEDA melakukan rapat koordinasi penyusunan standar data dan metadata sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 di ruang rapat lantai 2 kantor gubernur Sulawesi Barat Kegiatan tersebut untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan valuasi pengendalian pembangunan dengan dukungan data yang akurat, mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipakaikan serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan Perbaikan tata kelola data yang dihasilkan untuk memperoleh data tersebut melalui penyelenggaraan satu data Indonesia Dinas Kominfo telah melakukan berbagai tahapan seperti melakukan koordinasi dengan BPS dan BAPEDA terkait standar data dan metadata, perbaikan rancangan standar data, serta melakukan koordinasi pada masing-masing OPD terkait standar data dan format data yang akan dipublikasi Kadang-kadang sudah ada tim, ada tim Kominfo, ada tim BAPEDA, ada tim... Itulah yang tadi, ada beberapa yang belum disepakati, maka ada tim yang akan turun setiap OPD itu untuk mengambil data-data itu penamanya kerjasama dengan tim ini untuk menyepekati data mana yang belum selesai, dan mata mana yang harus diperbaharui, dan lain sebagainya Sehingga tim kerjasama dengan sumber BAPEDA untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang, apa namanya, yang penyelesaikan sumber BAPEDA Sehingga bisa kita semua data tidak ada yang berbeda, berkira-kira itu langkah lagi yang berbeda Kepala Dinas Kominfo Persendian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Pak Rodin Sunusi mengatakan pengelolaan data secara sektoral dengan melibatkan BPS dan BAPEDA untuk menyusun data dan metadata yang disepakati diharapkan akan menjadi ukuran dan pedoman bagi OPD dalam melakukan penyusunan program RPJMD dan penyusunan anggaran ke depan serta menjadikan rujukan dan sumber kebutuhan data dan metadata dalam pengelolaan satu data Indonesia BAPEDA, POMIMPO dan Statistik mencoba untuk mengadakan suatu rapat rutin ya dalam rangka mensinkronkan data-data yang dibutuhkan Karena itu tindak lanjut yang tadi ini kita akan adakan nanti rapat teknis semua operator kemudian semua OPD terlibatkan dan setelah itu hasilnya akan ada metadata yang disepakati dan itulah yang akan dieskalkan oleh BUMUR dan itulah data-data yang disepakati semua penamanya di provinsi ini dan inilah menjadi salah satu ukuran, bisa menjadi salah satu ukuran kinerja OPD karena KOMIMPO sebagai wali data, Bapada sebagai sekretaris, pembina Statistik inilah yang akan dijadikan satu pedoman untuk menyusun RPJMD, menyusun anggaran tiap tahunnya Jadi tidak ada data yang dikeluarkan oleh semua OPD tapi data itu terfokus semua ada di KOMIMPO tapi data sektoral itu yang dikeluarkan oleh OPD, dikasih KOMIMPO dan itu diberikan kepada semua baik komentrian-komentrian maupun yang ada di swasta-swasta yang membutuhkan data-data sektoral yang di provinsi sosial-sosial barat Timbinas KOMIMPO, laporkan terkait dengan data sektoral